Malah sambil bertempur, Ark Horse Ark Setiap kali Talish berhutang, mengeluarkan kata ejekan kepada si nenek Yang membuat darah si nenek kerua Kim Bok Pei itu menjadi injap sampai ke batok kepalanya Melihat keadaan gurunya yang terdesak hebat, Sin Wan menjadi tambah gelisah Dan karena kegelisahannya itu, dia pun menjadi terdesak hebat Sebenarnya Sin Wan ingin memberikan tanda kepada kawannya di dalam kampung Jiangkyu Tung Namun lawannya tidak memberikan sedikitpun kesempatan kepadanya untuk dapat memlemparkan kembang api naga Mereka masih terus bertempur, bahkan si nenek dan Keboe Sin Wan semakin terdesak di bawah angin Suatu ketika, saat si nenek sedang menangkis tangan kiri lawannya Tahu-tahu tangan kanannya lawannya itu telah mengarah ke dadanya dan sudah berada sangat dekat dengan dadanya Si nenek sampai mengeluarkan seruan, terhenti Tetapi dia masih sempat membuang diri ke samping Dan karena dia menghindar itulah, nyawanya dapat diselamatkan dari kematian Hanya saja, tangan kanan lawan masih sempat mencengkram sebentar Menyebabkan si nenek memuntahkan darah segar Sin Wan terkejut melihat keadaan gurunya Anak muda ini sampai mengeluarkan seruan yang terhenti Sedangkan jawan si nenek telah terjebak menghadapi kematian si anak Sin Wan harus mencari jalan keluar dari situasi yang tandus itu tanpa bantuan Karena dia sendiri ditindas oleh lawannya yang hebat Si nenek melihat serbuan mendekat, namun dia tak punya kekuatan lagi untuk melarikan diri Energinya tampak telah menghilang dan darah merah mengalir dari mulutnya Tangan lawannya semakin mendekat Semakin mendekat dan diiringi oleh kekuatan dalam yang sangat besar Sedangkan si Ang Hoa Siang Sat yang satu-satunya ini dalam keadaan girang Karena serangannya akan berhasil Dia malah mengendurkan tenaga serangannya Dengan maksud sekali ini dapat menghancurkan kepala si nenek Dia dapat membuat hantaman batok kepala Orang sampai keluar polongnya Tetapi pada saat jiwa si nenek sedang terancam bahaya maut itu Tau, tangan Ang Hoa Siang Sat yang satu-satunya ini kena ditangkis orang Hebat suara kedua tangan itu saling bertaut Dan yang lebih hebat lagi Ang Hoa Siang Sat ini telah terpukul terhuyung mundur beberapa langkah Sedangkan Sin Wan dan Ang Hoa Siang Bat Yang seorangnya menjadi terhenti dengan sendirinya Semua orang memandang ke arah orang yang baru datang Yang telah menolong jiwa si nenek Ternyata orang itu tak lain dari Boi Seng Pada saat itu, Boi Seng telah tertawa dengan penuh kegembiraan Rupanya kalian semua kalah dengan anak-anak sting saat ini Kata si Boja sebut B ini dengan suara yang tegas Hmm, bagus Hari ini aku akan memperlihatkan kepada kalian Keberanian gladiator Kim Bok Pei Dan Boi Seng tidak berbual Beberapa waktu lagi dia berperak dan terjatuh Tubuhnya memantul gesit sekali Ang Hoa Sang Sat terkejut melihat kejadian Boi Seng Mereka tetapi tidak dapat berpikir lama-lama Karena serangan Boi Seng telah tiba Dan mereka harus menghadapinya Namun belum lagi tangan Boi Seng kena dicegat Si Bojah Bi ini telah menarik pulang senjatanya Dan tahu? Dia menyerang dengan jurus yang lain Dan tampak dua tubuh terpental Boi Seng masih berdiri di empatnya Si nenek yang menjadi pemimpin Kim Bok Pei Kumpulan kibaran emas Dengan Koe Sia Wan Berdiri dengan kesusahan menatap apa yang terjadi Ang Hoa Siang Sat menggeliat di tanah tanpa bergerak Jiwa mereka telah melajang menghadap rasa aksarat Boi Seng sendiri tidak menyangka Bahwa dirinya dapat menjatuhkan kedua iblis Yang kena musuh besar dari si tetek itu Dengan hanya satu jurus saja Tiba-tiba Koe Sia Wan berseru girang Sambil menjamah tangan Boi Seng Hebat kau hiatit Kau telah menyelesaikan kedua iblis ini Katanya dengan penuh kegembiraan Si nenek juga merasa senang Mulai detik ini Aku tidak perlu lagi menyembunyikan diri Di dalam lubang kubur itu Kata si nenek Dan mereka cepat-cepat menuju ke dalam kampung Chiang Kim Chung Untuk bertemu dengan kawan-kawan mereka dari Kim Tiaubeng Memberi tahu tentang kejadian kedua iblis itu Di tangan Boi Seng Semua yang mendengarnya menjadi gembira Dan mengucapkan kata-kata selamat untuk Boi Seng Dengan adanya Boi Hian Stit Maka sakit hati keluarga Koe dan Bos akan terbalaskan Kata Sin Wan Girang Mulai besok kita akan mencari musuh kita Dan menyelesaikan semuanya Yang lainnya menyetujui Begitulah Keesokan harinya Mereka melakukan perjalanan Meninggalkan Chiang Kim Chung Untuk menemui musuh-musuh mereka Si nenek sendiri ikut dalam rombongan itu Dia bermaksud untuk menemui Bo Tim Jin Jin dari Ang Wahui Untuk kemudian menyerahkan Boi Seng kepadanya Karena ada seorang kawan Bos Tim Jin Jin Meminta kepada orang beribadah mereka Untuk menolongnya menemukan Boi Seng Dan menurut pengetahuan si nenek Orang yang meminta pertolongan Bos Tim Jin Jin Pasti seorang kerabat dari si Boy itu Dengan menggunakan dua ekor kuda jantan yang kuat Dan berbulu putih mulus Sin Wan dan Boi Seng Menikmati perjalanan yang ada di kaki gunung Chiang Lam Seng Rombongan Kim Tio Beng baru saja sampai di kota Sang Kwan Yang terletak di kaki gunung tersebut Dan Xia Wan beserta Boi Seng meninggalkan kawan-kawannya Untuk sementara waktu Guna menikmati pemandangan indah di kaki gunung tersebut Tiba-tiba Sin Wan menoleh kepada Boi Seng Hiantit aku mendengar sesuatu Kata Sin Wan sambil memasang perangkat pendengarannya Boi Seng mengangguk Iya, empat orang sedang bertempur di sebelah utara dari tempat ini Seru Boi Seng Ayo kita lihat ke sana Kata Sin Wan sambil menarik tali kekang kudanya Dan mereka menuju ke arah suara itu Semakin lama, semakin terdengar jelas suara terbenturnya benda logam Dan ketika mereka tiba di depan sebuah hutan Tampak empat orang sedang bertarung Pertempuran itu menjadi dua pasang yang saling melabrak Saat melihat orang-orang itu Boi Seng mengeluarkan seruan terkejut Eh, mengapa begitu? Tanya Sin Wan heran melihat kelakuan Boi Seng Tolong perhatikan Soi Siok Bukankah salah seorang itu penpit bocah dari Sim Hoa Pang? Kata Boi Seng sambil menunjuk pada salah seorang yang sedang bertempur Sin Wan mengawasi dengan tajam Dan akhirnya dia mengangguk Benar, dialah panpit bocah Berkata Sin Wan Boi Seng tertawa kecil Lalu ia melompat turun dari kudanya Dan dengan beberapa langkah mendekatinya Dia sudah berada di dekat orang-orang yang sedang bertempur itu Panpit Boen Panggil Boi Seng sambil tertawa Rupanya kau menemui lawan yang cukup tangguh Panpit bocah memandang ke arah Boi Seng Dan segera ia juga berseru girang Siar Onco, itulah hojah yang kami ceritakan Kata panpit bocah kepada kawannya yang seorang Yang mukanya mirip dengan Boi Seng Belum lagi orang itu berkata sepatah kata pun Boi Seng telah meloncat dan sekali menggerakkan tangannya Maka tergeletaklah dua orang lawan panpit bocah Panpit bocah dan kawannya menjadi berdiri kembali Ternyata kawannya panpit bocah adalah kakaknya ketua Sim Hoa Pang Yaitu Sian Ong Chin Boi Seng tertawa sambil menepuk-nepuk tangan Kau heran melihat kepandaianku telah mendapat kemajuan yang luar biasa itu, pit bocah? Tegur boi Seng sambil tetap tertawa Panpit bocah menggelengkan kepalanya Dia terkesan melihat kelihatan bodohnya Boi Seng Dia menoleh kepada kawannya Yaitu Sian Ong Choe Bagaimana Sian Ong Choe? Apakah kau masih mau menantang saudara kita ini? Tanyanya Sian Ong Choe maju beberapa langkah mendekati Boi Seng Lalu dia memberi hormat Terima kasih atas pertolonganmu Kata Sian Ong Choe kemudian Tentang dulu yang menyangkut soal pribadiku Jadi tentang penjambaranmu itu Telah ku selidiki dan ku bersihkan habis sampai disini saja Nah, selamat tinggal Lalu Sian Ong Choe menoleh kepada panpit bocah Dia mengatakan Mari kita berangkat Maka tanpa banyak bicara lagi Sian Ong Choe dan panpit bocah telah meninggalkan tempat itu Diawasi oleh Boi Seng dan Sin Wan Wajah Sian Ong Choe dari Sim Ho Apang memang mirip dengan Muhyansit Kata Sin Wan setelah berdiam diri sesaat Boi Seng menghela nafas Iya, dulu panpit bocah telah salah mengenali Dia menduga Sung Ji sebagai Sian Ong Choe-nya Dan Boi Seng menceritakan segala apa yang pernah dialaminya Sin Wan tertawa mendengar cerita Boi Seng Lalu dia mengajak keponakannya ini kembali ke dalam kota untuk berkumpul dengan kawan-kawan mereka Dengan menunggang kuda mereka masing-masing Kedua orang ini kembali ke dalam kota Sing Kwan Sambil menikmati pemandangan dari daerah yang mereka lewati Pemandangan gunung Cionglan Sak Unewang sangat indah dan menarik Pagi itu, teman-teman Kim Taro dan Beng tiba di kota Sozmi Kwa A Mereka memilih sebuah rumah yang cukup besar untuk bermalam Pada malam itu udara sangat panas Sehingga Boi Seng tidak bisa tidur di dalam kamarnya Akhirnya, setelah berusaha gulung-gulung di atas tempat tidur Tanpa bisa tidur, Boi Seng bangun dari tempat tidurnya Dia kembali mengenakan pakaiannya Dan dengan langkah tegap, dia keluar dari penginapannya Dan mengelilingi kota Soe Mek Wan Toko-toko masih banyak yang buka Dan orang-orang yang berlalu-lalang juga masih ramai Setelah lelah berkeliling di kota itu Dan hari sudah menjelang tengah malam Boi Seng singgah di sebuah rumah makan yang cukup mewah Dia memilih sebuah meja di sudut kanan ruangan makan itu Lalu memesan beberapa macam makanan untuk mengisi perutnya Namun, ketika dia menunggu pesanannya Tiba-tiba empat orang masuk dengan wajah yang mencurigakan Boi Seng melihat keempat orang itu Merasa seperti mengenal mereka Sementara keempat orang itu telah mengambil pesanan yang ada di meja Boi Seng Salah satu di antara mereka melambaikan tangan Memanggil pelayan Boi Seng memesan beberapa macam makanan Sementara pelayan yang membawa pesanan Boi Seng Mendatangi meja keempat orang itu Tiba-tiba salah seorang dari keempat orang itu Yang duduk di sebelah kanan Berdekatan dengan meja Boi Seng Mengulurkan tangannya Taruh di sini makanan itu Kata orang itu sambil tertawa dengan nada yang mencurigakan Pelanggan itu terkejut Karena tahu makanan yang seharusnya untuk Boi Seng telah berpindah tangan Sudah pergi Kata orang-orang itu sambil mengangkat tangannya Membuat si pelang terpental dan jatuh ke lantai sambil menjerit kesakitan Boi Seng melihat insiden itu dengan mengerutkan alisnya Perlahan dia bangkit dari tempat duduknya Dan mendekati orang yang telah membuat si pelanggan terjatuh Sahabat ini sudah keterlaluan Katanya dengan suara dingin Mengapa kalian tidak bisa menyelesaikan masalah tanpa menyakiti orang seperti tadi? Mata orang itu melebar sejenak saat disadari bahwa seseorang menegurnya Dia menoleh sebentar Lalu tertawa gembira Aha, siapa kau sebenarnya? Tanyanya dengan suara yang dingin Kenapa kau tidak menemui keberanianmu dengan menegur tuan besarmu ini? Boi Seng kembali mengerutkan alisnya Aku tak punya nama Jawab Boi Seng Tetapi sebagai manusia Aku punya hak untuk meminta kalian agar tidak pernah lagi menyakiti orang seperti tadi Wajah orang itu Yang sebelumnya telah membuat si pelanggan terjatuh Berubah marah Dia menyentak meja sambil berdiri Kau bau! Bentaknya dengan suara berat Ternyata kau memang mencari masalah Tangannya bergerak dengan cepat Berusaha menghantam dada Boi Seng Tetapi Boi Seng sekarang bukan lagi Boi Sudah satu tahun yang lalu yang mudah dihina orang Waktu melihat orang menyerang Dia telah menggerahkan kakinya Dia memutar sedikit Dan serangan orang telah dapat diloloskannya Orang itu kaget waktu tangannya mengenai tempat kosong Dia sampai mengeluarkan seruan tertahan Jispet Dia menarik pulang tangannya Dia menyerang lagi dengan kedua tangannya sekaligus Dan dengan murka dia menyerang dengan tepat Dia bermaksud ingin membunuh bocah tersebut Bo Seng mendongkol melihat orang terlambat Dengan mengeluarkan suara dengusan mengeluh Bo Seng menggerakkan tangannya saat tangan orang lewat di sisi tubuhnya Dan dengan bersuara Duk Jang Ja Ting Tampak tubuh orang itu terpental Dengan mengeluarkan suara jeritan yang keras dan ambruk di lantai Semua orang yang menyaksikan bal itu menjadi terkejut Begitu juga dengan ketiga kawan-kawan orang itu Tetapi akhirnya ketiga kawan orang itu tersadar dengan murka Dengan serempak mereka melompat akan mengeksekusi Bo Seng Tetapi Bo Seng sangat kesit Dengan hanya beberapa gerakan yang manis dilihat Malah dia dapat mengibaskan tangannya Dan ketiga orang itu terjungkal rubuh Semua orang menjadi heran melihat kehebatan Bo Chiboy ini Bertu juga dengan keempat orang itu Mereka tidak menduga sedikitpun sebelumnya Bahwa mereka akan memperoleh pengalaman pahit dari Bo Seng Mereka merangkak bangun perjahan dua Mata mereka memancarkan dengan bengis Bo Chiboy, apakah kau tidak tahu? Dengan mempermainkan kawan gua si Ong Berarti kau menjari jalan kenceraka? Bentak salah seorang di antara mereka Muka Bo Seng jadi berubah saat mendengar disebutnya gelaran keempat orang itu Yang berarti empat jago dari tembok besar Ternyata keempat orang itu memang Ti Lu, Tik Ong, Tie Ming, dan Tipa Itu keempat manusia jago yang telah ikut menjaga lainnya Menghancurkan keluarganya Bo Seng menatap keempat orang itu dengan mata yang merah memancar tajam Bagus, Tian rupanya mengasihaniku Kata Bo Seng dengan tepat Rupanya memang sudah tiba saatnya kalian harus mampus Tipa dan saudaranya yang lain mengerutkan alis mereka Sambil menatap tajam pada si Bo Chiboy Sebutkan namamu, Bo Chiboy, bentak Ti Ong Karena tak lama lagi kami akan mengirimkan kau ke neraka Bo Seng ketawa dingin Hmm, kalian tepat ingat akan nama-nama Yilan Siang dan Boi Eng Siang, bukan? Kata si Bo Chiboy dengan suara yang dingin Wajah keempat jago dari tembok besar jadi berubah hebat Mata mereka bermain tak hentinya Malah Tipa telah maju beberapa langkah Si, hmm, siapa kau? Bentaknya dengan suara yang gemetar Nah, aku adalah keluarga Boi dan kalian akan menerima pembalasan dariku Karena aku adalah putera dari kedua orang yang tadi ku sebutkan Kata Bo Seng dengan dingin Narsesit Halian merima kuo matian Wajah keempat orang itu berubah lagi Hebatnya kesudahan dari perasaan ketakusan yang menjelubungi diri mereka Sehingga bagaikan kalap mereka meferjang dan akan menghantam Boi Sung binasa juga Tetapi Boi Sung sendiri telah bersiap sejak dia mengetahui siapa adanya keempat orang itu Maka di saat dia melihat keempat orang itu menubruk dirinya dengan serangan yang mematikan Boi Sung mengerahkan tenaga Lu Wi Kang di lengannya Kemudian dengan mantap mengeluarkan seruan yang mengguntur Dia menggerakkan tangan dengan gesit Maka tampak keempat tubuh orang itu terpental Ambruk di lantai dengan mengejarkan jeritan yang memilukan Napas keempat orang tersebar terhenti Kuang Gua Sik Ong telah binasa di tangan Boi Sung Mereka telah dikirim ke neraka Boi Sung memandang sejenak kepada kecimparan musuh keluarganya yang telah terbinasakan itu Acuh tak acuh Dia melangkah perlahan meninggalkan ruangan ramah makan itu Di bawah sorot mata ketakutan dari para pelanggan Si Bocah menghela napas dalam becakar Jauh dari situ, selera makannya telah hilang Hari itu rombongan Kot Sin Wan dan Boi Sung Bersama Kim Tiau Beng sampai di kota Liang Kwan Semua ini atas rencana Boi Sung Boi Sung mengajak rombongannya ke kota tersebut untuk menolong Lotoa Pek Taijin Pek Siok Hu Serta dari Pek Kiang dan keluarga dari pembesar tersebut Yang telah dikurung oleh pembesar Ong atau Ong Pui Ek Sesampainya di kota tersebut, Boi Sung bersama kawan-kawannya menyerbu gedung Ong Pui Ek Dan menolong Pek Siok Hu dan keluarganya dari tahanan di bawah tanah Dengan berani menghadapi penghalang dari pembesar Ong yang ingin merintangi Boi Sung dan kawan-kawannya Semuanya berhasil diselesaikan Saat bertemu dengan Lotoa, pelanggan keluarganya Boi Sung menangis di dalam rangkulannya Sama seperti pada Gin Boen Boi Sung menyatakan terima kasihnya pada budi dari pelanggan Pek Taijin Yang pernah diterimanya dulu Pada Pek Taijin sendiri Boi Sung menanyakan apakah keluarga Ong Pui Ek perlu dimusnahkan Dan jika memang Pek Taijin menghendakinya Maka Boi Sung dan rombongannya akan membunuh orang-orang yang telah melukai Pek Taijin itu Tetapi Pek Siok Hu telah menegahkannya Dia mengatakan permasalahan yang sudah terjadi Sudahlah Tetapi dia menasehati orang-orang Pui Ek agar merubah perilaku mereka Sementara Kot Sin Wan sendiri mendesak Ong Pui Ek untuk memulihkan kedudukan Pek Taijin Dengan ketakutan Ong Pui Tek menyanggupinya Tetapi telah ditolak oleh Pek Taijin Karena bekas pembesar yang sudah tua itu telah tawar hatinya Dan tidak ingin menjadi pembesar lagi Dia mau kembali ke kampung halamannya menjalani hari tuanya Setelah berkumpul dengan Pek Taijin beberapa hari Maka rombongan Boi Sung meninggalkan kota Liangkuan Lotoa ikut bersama dengan menjaga mudanya Ketika tiba di luar kota Liangkuan Sin Wan meminta agar orang-orang dari Kim Tiaobeng kembali ke sarkas mereka saja Karena musuh Sin Wan pasti akan dapat dihadapi dengan adanya Boi Sung dan si nenek yang menjadi guru Sebenarnya orang-orang Kim Tiaobeng berpisah dengan Beng Joy mereka Tetapi karena mereka merasa perlu untuk sementara waktu Maka mau tidak mau mereka harus kembali ke markas dulu menunggu kedatangan Beng Joy tersebut Maka Boi Sung, Sin Wan, Lotoa, dan guru Kot Sin Wan, si nenek yang menjadi Jiang Boenjia dari Kim Bokpei Melanjutkan perjalanan mereka untuk mencari Oikek, ketua dari Pek Kapol Kesepakatan pasti itu dipatahkan oleh suara jeritan yang membelalakan Tampak sesosok tubuh terpental dan terkapar di tanah Setelah bergerak penuh kesakitan Akhirnya tubuh yang tergeletak itu diam tak bergerak Dia telah kehilangan nyawa, mati Dan bersamaan dengan itu terdengar suara tertawa yang menusuk telinga Keras dan memekakkan Tampak dua orang bertubuh tinggi besar mendekati mayat itu Wajah mereka angker dan salah seorang di antara mereka membungkuk di samping mayat itu Merogoh saku si mayat untuk mengambil sesuatu Ha, cukup untuk setebal bulan ini Kata orang itu sambil berdiri dan menghitung uang yang baru diambil dari kantong bajunya si mayat Rekannya mendekat Berapa? Tanyanya 70 tail lebih Jawabnya Dan Tuan Oe Kek Toa Chung Ijoe akan senang Kemudian kedua orang itu tertawa keras Namun sebelum tawa mereka selesai Beberapa sosok tubuh muncul diiringi dengan teriakan Berhenti dulu Kedua orang itu terkejut Mereka melihat beberapa orang telah mengurung mereka Dan ketika melihat salah satu yang mengurung mereka Mereka benar-benar terkejut Sampai-sampai mereka mengeluarkan teriakan terperanjat Dan wajah mereka berubah serius Kamu Kamu? Katanya Gemetar Orang itu tertawa sinis Benar, jawabnya Aku adalah Khoisin Wan Dan lebih baik kalian beritahukan kepadaku Di mana persembunyian Oe Kek Tanpa diduga Kedua orang itu melangkah mundur Mereka bermaksud untuk melarikan diri Orang-orang yang mengepung kedua orang itu Ternyata memang Khoisin Wan bersama Boy Sung Si Nenek Dan Lotowa Mereka melihat bagaimana kedua orang itu Ingin kabur Sehingga dengan cepat Khoisin Wan mengejar mereka Dan sekali tangannya bergerak Kedua orang itu terjatuh Tidak bisa bergerak Karena mereka terkena titik-titik darah Teng Si Hist mereka masing-masing Khoisin Wan berdiri dengan tangan di pinggang Boy Sung dan yang lainnya mendekat Apakah kalian masih mau tetap bungkam? Bentak Khoisin Wan dengan suara yang keras Jika kalian tidak mau memberitahu Di mana tempat persembunyian Oe Kek Bangsat itu Maka jangan salahkan aku Jika memberikan kalian siksaan yang dahsyat Seketika itu juga kedua orang itu Menjerit dengan suara yang mematahkan Rupanya mereka menderita kesakitan Yang tidak dapat ditahannya lagi Berbicaralah Nanti aku akan membebaskan kalian Kata Sin Wan dengan suara yang dingin Buka Buka dulu Bebaskan kami Bebaslah kami Nanti kami akan berbicara Kata salah seorang di antara kedua orang ini Dengan suara yang gemetar Mencerminkan perasaan sakit yang luar biasa Sin Wan tertawa dingin Dia mengikuti permintaan orang tersebut Dan membuka titik-titik tekanan Namun sambil membuka tekanannya Sin Wan juga berkata Hmm, kalau kalian berani main-main Nganku Jangan harap aku akan memberi ampun Masih banyak cara penyiksaan yang bisa digunakan Kedua orang itu tidak menjawab Mereka hanya menarik nafas dalam-dalam Kemudian mereka menatap Mari ikuti kami Katanya kemudian Kepada kedua orang itu Dan mereka pun berangkat Sin Wan tidak mengucapkan sepatah kata pun Dia hanya mengikuti Boi Sung dan yang lainnya pun demikian Mereka mengikuti di belakang Sin Wan Kedua orang itu dengan tersendat-sendat mengikuti Sin Wan Dan yang lainnya memasuki sebuah hutan Sin Wan mengerutkan alisnya Ingatlah Kata Sin Wan dengan suara yang tajam Jika kalian berani bermain-main padaku Maka aku tak akan mengenal belas kasihan lagi Dalam memberikan hukuman yang benar-benar melumpuhkan Kami akan membawa kalian ke Oikek Tocong Tios Kata salah seorang di antara kedua orang itu Sambil terus berjalan Hmm Apakah di sana juga terdapat Xiao Gyeok Pek Iye Kong Choe Dan Cheng Le Kong Choe Tanya Sin Wan dengan suara yang dingin Benar Jawab orang tersebut tanpa menoleh Di sana juga terdapat Xiao Enteng Darah Sin Wan tersirap mendengar nama itu Hatinya terguncang Tetapi Sin Wan berusaha menahan guncangan hatinya Dengan menarik napas panjang Dia melangkah terus sambil memasang mata dengan tajam Begitu juga Boss Sung Dia memperhatikan gerak-gerik kedua orang tawanan mereka Karena dia takut orang akan menjadi gila Ketika sampai di kat tengah hutan Orang itu menundukan ke arah sebuah rumah yang terpencil Disitulah mereka berkumpul Kata salah seorang di antara mereka Sambil menunjuk ke arah rumah itu Nah, pergilah kalian ke sana Kami akan pergi saja Xiao Wan tertawa Bagus Tetapi kalian harus menunggu dulu di sini Kata anak muda seseorang Ibi Hmm, ini mau ini mana bisa Kata orang itu keakutan Tetapi belum lagi suaranya habis Tangan Sin Wan telah bergerak Maka robohlah kedua orang itu terjatuh Baiklah, kalian di sini Kata Sin Wan Nanti setelah kami kembali Maka barulah kami bebaskan Kedua orang itu tidak bisa menjawab Hanya mata mereka memandang Cahaya minta diakui Sin Wan dan Bo Sung Serta yang lainnya telah meninggalkan Kedua orang itu rebah di situ Mereka mendekati rumah yang terpencil di tengah hutan itu Rumah itu sangat sepi Tidak tampak seorang manusia pun Sin Wan memperingati kawan-kawannya untuk berhati-hati Karena dia teringat peristiwa di Pes Kapo Dimana di dalam kambing itu dipasang berbagai alat rahasia Maka tidak mustahil bahwa di dalam rumah itu pun Dipersiapkan dengan senjata rahasia Dengan melalui tembok yang cukup tinggi Orang itu memasuki rumah tersebut Tetapi saat Sin Wan melompati dinding itu Dia menangkap sesuatu benda dengan kecepatan yang luar biasa Sin Wan memejamkan mata yang tajam Maka dia dapat mengelakannya Bersamaan dengan lewatnya senjata rahasia yang meluncur cepat itu Terdengar suara orang membentak dengan suara yang menggema Siapa itu? Dan tampak tiga orang menghadang Tetapi Sin Wan dan Bo Sung bergerak cepat Dengan sekali berkelebat Ketiga orang penjaga rumah tersebut menjadi terpaku di bumi Bo Sung meminta Lo Toa, seorang tua Agar berdiam diri di depan Karena Bo Sung ingat bahwa si kakek tidak mengerti ilmu silat Sedangkan rumah itu adalah sarang serigala yang sangat berbahaya Tiba-tiba dari dalam terdengar suara ribut Dan keluarlah beberapa orang Melihat orang-orang itu, darah Sin Wan bergolak Karena orang-orang itu tak lain adalah Oi Chai Lulu dari Seeker Siu Giok dan Cheng Ye Kocu bersama Xiao Eun Teng Orang-orang ini begitu melihat Sin Wan Mereka menjadi terkejut Tampak mereka membalikan tubuhnya akan melarikan diri Namun Bo Sung bergerak cepat Dia segera melompat dan mengayunkan tangannya beberapa kali Sehingga Siu Giok, Siu Eun Teng, dan Cheng Ye Kocu segera terbunuh Sementara si kakek yang masih bisa mengelakkan serangan Bo Sung Dan dia masih berusaha melarikan diri Tetapi Sin Wan dan gurunya Si seseorang yang terkenal dengan gelar Chiang Bo Zen dari Kimok Pei, kuburan emas itu Menjusul orang-orang Kim Thiru Beng Untuk berkumpul dengan mereka Sedangkan bos Sus Diga akan mengembara Untuk mencari musuh-musuh mereka yang lain Yang ikut menghancurkan rumah tangganya Di kaki gunung Hong San Tampak tiga sosok tubuh yang saling berlari-lari dengan cepat Dari gerakan mereka itu Menandakan bahwa ilmu gingsang mereka telah mencapai puncak kesempurnaan Ternyata, yang di sebelah depan adalah seorang Nikou Sementara di belakangnya adalah seorang Tu Jin Dan seorang perempuan serupa baja Rupanya Tu Jin dan perempuan itu sedang mengejar si Nikou Saat tiba di dekat lereng terjal Dimana tak mungkin lagi si Nikou melarikan diri dari kejaran kedua orang itu Dia terpaksa berhenti membalikan tubuhnya Dalam waktu yang singkat sekali Si Tu Jin dan perempuan itu telah sampai di hadapannya Jeng In Lo Ni Kejahatan yang kau lakukan telah meluber dari tangkapan Kata si Tu Jin Begitu sampai di hadapan si Nikou Bagaimana hari ini kau harus mampus? Si Nikou tertawa dingin Dia mempercepat langkahnya Majulah hidung kerbau Kata si Nikou Apakah kau kira aku tak akan berdiri padamu? Si Tu Jin tertawa getir Baik, baik Memang boy tim Tu Jin belum pernah membiarkan penjahat dapat berdiri di atas bumi yang sama Dan setelah berkata begitu Maka si Tu Jin sudah siap akan menyerang Sedangkan si perempuan yang bersama si Tu Jin juga telah sampai Jeng In Lo Ni Ternyata kau adalah murid murtad Berkata perempuan itu Maka Soi Hoi telah memerintahkan aku untuk menghukum murid murtad semacamu Siapa kau? Bentak si Nikou Aku adalah murid dari In Soi Tibi Sin Nye Jawab perempuan itu Hmm, Soi Hoi telah memerintahkan aku untuk membasmimu Nikou itu tertawa gelak-gelak Bagus Bagus Begitulah sikapmu terhadap gurumu sendiri Tegurnya Hmm Majulah Kau sudah bukan murid dari In Soi Karena beliau sudah tidak ingin mengakuimu lagi sebagai murid dari perguruan kami Malam In Soi telah memerintahkan aku untuk memusnahkan kepandayamu yang selalu kau gunakan untuk kejahatan Kata perempuan itu Ternyata adalah Ilan Siang Bo Tim Jin Jin sendiri telah mengejajakan kakinya dan tubuhnya melatih dengan cepat menjambar ke arah si Nikou Tetapi Jeng In Luni lihai sekali Dia mengibaskan kebutannya Hode timnya Maka si imam menjadi membatalkan serangannya Ilan Siang sendiri telah menubruk dengan sebatang pedang menjerat si Nikou itu Hebat serangan Lansiang Karena pedang itu menjambar dengan ketepatan yang penuh Jeng In Luni sendiri kaget melihat kehebatan serangan dari Lansiang Dia tidak berani berlaku angkuh Dan dia mengelakkan dengan menjedakan kaskinya Sehingga tubuhnya melintas menjauhi kedua lawannya Nikou ini sangat gusar sekali Karena dia dikepung dengan cara begitu Dia berulang kali mengeluarkan seru haruan kalap dan melakukan penyerangan yang berantai Namun kali ini Kedua lawannya tangguh sekali Dia tak bisa berbuat banyak Sedangkan Bo Tim Jin Jin dan Ilan Siang telah melancarkan serangan yang sangat mematikan Nikou ini tampak terdesak sekali Tetapi suatu kali Dengan mengeluarkan seruan kalap Tanpa memperdulikan keselamatan diri Dia melompat menyerang dengan cepat Pedang dan hode timnya berperak dengan ketepatan yang tidak terhingga Pedangnya itu meluncur ke arah tenggorokan Lansiang Menyebabkan Iei Lansiang mengeluarkan seruan kaget Dan berusaha mengelakkan serangan tersebut Namun ujung pedang si Nisko Soesu seolah-olah memiliki mata Terus mengintai leher Lansiang Bahkan menempel pada kulitnya Bos Tim Tu Jin yang melihat kejadian tersebut juga mengeluarkan seruan kaget Dia berusaha untuk menolongnya tetapi terlambat Karena dirinya telah ditahan oleh kebutaan Hode Tim Dari si Nisko yang telah menjadi nekat Lansiang sendiri telah menduga bahwa dirinya akan binasa di ujung pedang si Niko Dia memejamkan matanya menunggu kebinasaannya Saat jiwa perempuan itu terancam Terdengar suara ring yang mengejutkan Pedang si Niko terpental Lansiang membuka matanya Tampak dua orang sedang berdiri tegak menghadapi mereka Si Niko juga melihat ke arah yang baru datang itu Wajahnya jadi berubah Kau bocah Tanya si Niko dengan suara tergetar Menunjukkan dia terkejut Boi Sung tersentak Benar Dia menjawab dengan terang Dan sekarang bagaimana aku harus melanjutkan petualanganmu Kalau memang Poset berjanji tidak akan lakukan kejahatan lagi Maka aku akan memberikan jalan yang baik untuk Poset Tetapi kalau tidak Aku harus mengambil tindakan yang sesuai dengan kebijakan kami Muka Cheng In Lunje jadi berubah merah padam Bocah kurang ajar Kau kira aku ini apa? Tegurnya Dan dia sangat murka sekali Dengan mendekatkan kakinya Dia telah menyerang Boi Sung Boi Sung yang sekarang bukan Bae Sung setahun yang lalu Maka ketika melihat si Niko menyerang dirinya Dia berklit Kemudian sekali mengibaskan tangannya Tuk Tubuh si Niko terhantam Rubuh dengan kepalanya yang terbentur di batuannya menghadap Jiam Loong Boi Sung menghela nafas Selesai sudah apa yang dipersangkan oleh Khoi Siok Siok Aku harus menyelesaikan masalah dengan Niko saja Ah, kejahatan selalu terdapat di mana? Tiba-tiba Lo Toa menghampiri Lan Siang dengan ragu Kau... Buka Kau Boi Hot Jin Tanya si kakek dengan suara gemetar Sedangkan Lan Siang sendiri jadi gemetar tubuhnya Benar Benar Dia menjawab dengan suara cepat Kau... Kau Lo Toa bukan? Lo Toa mendudukan diri dengan penuh kegembiraan dan haru Berulang kali dia menyebut kebesaran Tian Rupanya Tian memang berkehendak untuk menyatukan kembali keluarga ini Serunya Lalu memanggil Boi Sung Memberitahukan kepadanya bahwa perempuan itu adalah ibunya Anak dan ibu saling berpelukan dan menangis Boi Tim Chio Jin mendekat dengan terbata Dia terkesan Nah, sekarang Pintop minta diri saja Ucap si imam Permintaan gurumu untuk menyatukan putramu ternyata telah tercapai Katanya lagi Ang Wah Wei masih memiliki berbagai pekerjaan untuk Pintu Maka Pintu tidak bisa meninggalkannya lama-lama Eelan Siang dengan cepat mengucapkan terima kasihnya Seperginya Bos Tim Tu Jin Boi Sung menangis meratapi musuh keluarganya Tetapi Eelan Siang telah melarang puteranya untuk melakukan pembalasan dendam Dia mengatakan bahwa orang itu akan musnah oleh karma sendiri Boi Sung bisa mengerti Dia dan ibunya bersama Lotua memilih tempat di kaki gunung Hongsan Untuk menetap dengan tenang di sana Menjauhkan diri dari keramaian duniawi Sebagai manusia punya kemampuan dan usaha Tetapi takdir yang menentukan Karena hanya kehendaktian yang berkuasa Tamat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!